Saya di penjara tahun 2014 di Medaing, itu saya diancam 6 tahun, disitu perampokan saya. Selama 8 tahun saya hidup di jalan, tidak ada yang tahu satupun dari keluarga saya, dimana saya dan apa pekerjaan saya. Terima kasih. 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 Sampian ingin Bangun usaha Dan memilih warung kopi ini Anak, saya dari anak, melihat anak Melihat anak ya, anaknya berapa Mas Tauhir? Satu Pernikahan sudah tahun keberapa ini? Sudah 5 tahun berjalan Kita akan mendengar bahwa Keterdesakan kondisi Mas Tauhir, terus juga Kondisi Ketidaksempurnaan Anggota tubuh gitu ya Walaupun di sisi lain Mas Tauhir juga memiliki Kelebihan itu Saya ingin tahu Seperti apa gambaran singkat sajalah Kondisi di latar belakang masa lalu yang Mungkin pada akhirnya membuat Mas Tauhir ingin melakukan sesuatu yang berarti saat ini Dulu Dulu memang saya hidup di jalanan Dan prinsip saya itu Kalau tidak mencuri, tidak makan gitu ya Jadi meskipun saya memiliki kekurangan seperti ini Saya itu tidak mengenal takut Siapapun lawan saya Kalau itu bisa membuat kita kenyang Buat saya kenyang, saya lawan gitu Sebelum menikah itu ya? Iya Jadi Tidak mengenal rasa takut Gak mencuri, gak makan Gak bertengkar, gak makan gitu Selanjutnya yang pada akhirnya Membuat Mas Tauhir ingin berhenti Dan memutuskan untuk berhenti Membangun usaha sendiri Seperti apa? Saya di penjara tahun 2014 di Medaing Berapa tahun Mas Tauhir? Itu saya diancam 6 tahun Disitu perampokan saya Iya Tapi disitu saya dapat keringanan Dan dapat bantuan dari teman-teman Akhirnya tidak sampai 1 tahun Selama 8 tahun saya hidup di jalan Tidak ada yang tahu satu pun dari keluarga saya Dimana saya dan apa pekerjaan saya Dan tidak ada yang tahu Terakhir tahu pas saya ketangkep di Surabaya Disitu saya rahasiakan Tapi saya masuk koran Ketahuannya dari koran Setelah di penjara di Medaing itu ketangkep lagi? Enggak, itu terakhir Oh yang itu ya? Iya Terakhir Sebelumnya 2008 Sudah pernah di Tuban Tapi orang sini memang tidak tahu Tidak ada yang tahu Oke Dengan latar belakang yang sangat kelam Anggaplah kelam Dan itu jadi pelajaran berharga Apa kira-kira yang membuat Mas Tauhir ingin mengakhiri semua Dunia hitam yang sampai jalani selama ini? Yang bikin saya ingin berhenti itu Melihat orang tua Kasian orang tua Meskipun saya sudah berhenti Misalkan di sini ada kehilangan Ada apa Itu tetap saya tuduhannya ke orang Soalnya saya sudah memiliki masa lalu Masih didatangi orang ya? Iya Meskipun bukan saya Dan pada akhirnya nanti Kalau sudah ketemu Maling yang aslinya Orang yang aslinya Itu Gak ada balik lagi Untuk minta maaf ke saya Gitu Nah Melihat orang tua itu Kagetnya hatinya itu Yang Kasian Dan dua Melihat anak Anak pengen ini Pengen itu Pengen seperti orang lain Seperti teman-temannya gitu Saya tidak bisa menyanggupi keinginannya Setiap lihat Anak berangkat sekolah Pernah minta anter Minta sangu gitu Kalau saya gak bisa Memang gak punya uang gitu Di situ Mendorong saya Ingin memiliki usaha Satu Untuk keluarga saya Dan dua Untuk menutupi Mungkin menutupi Kejelekan saya Supaya mungkin Ya Mudah-mudahan Nanti setelah usaha ini berjalan Misalkan ada apa-apa Di kampung sini Itu Wah Mungkin bukan dia Pernah punya Mungkin orang lain Karena dia udah punya Sumber dana Sumber usaha gitu Sudah punya jalan Untuk mencari uang gitu Ada banyak dukungan Termasuk dukungan kita Bagaimana Sambian bisa memulai Tonggak baru Sebagai manusia yang baru Usaha baru Dan keluarga Bertambahnya keluarga baru Karena Anggaplah kita juga Saudara Sambian Harapan kita Semangat itu Benar-benar dimotelakan Artinya Alasan anak Alasan keluarga Alasan ibu itu Memang sudah sangat cukup Sudah lebih dari cukup Dan itu Harapan kita Benar-benar bisa dipegang Keyakinan Dan Dan ekonomi Itu harus Lebih besar keyakinan Jujur Saya dari awal Waktu saya meminta Tempat ini Ini kan punya paman Untuk lokasinya Meminta tempat ini Dan meminta Apa namanya Punya keinginan Untuk usaha ini Seribu rupiah Saya tidak megang uang Sedangkan Saya meminta Waktu Waktu Hari Kepada Lora itu Kepada Kiai di sini Itu sudah mipet Berapa hari lagi Terus dimulai fondasinya Di situ Saya tidak megang uang Sama sekali Tapi keinginan saya Itu lebih kuat Niat saya lebih kuat Akhirnya Alhamdulillah Sampai seperti ini Sampai seperti ini Dan berkat dukungan Semua anggota G25 Saya sangat Terima kasih Terima kasih banyak Entah saya tidak tahu Enggak tahu gimana Entah kapan Kalau jadinya Pasti jadi Cuma entah Sampai kapan Misalkan saya Keluarga saya ini Tidak bertemu dengan Tim Dan anggota semuanya Dari G25 Indonesia Ya Alurnya memang Kita Ini Rekomnya Pak Fawzan Awasan Jafar Dan beliau Ketua Umum Kone Kabupaten Banggalan Disampaikan kita Dia Beliau menyampaikan Bahwa Ingin membantu Seorang Proses menyelesaiannya Tanggungan saya G25 Sebagai misi selama ini Bagaimana Membantu isinya Jadi Ya Menyelesaikan ini Yang tidak selesai kemarin itu Jelas Itu biaya dari Pak Fawzan 3 juta lebih Hampir 4 juta itu Terus Ya kita isinya Pada hari ini Mas Tohir Harapan kita Ini Benar-benar bisa berjalan Jika masih mau Mbak Mbak Mbaknya Ada jaring Ada jalur wifi Dan segala macam Gak apa-apa Ngomong kita Kita akan bantu Khusus wifi nya Kita akan bantu nanti Jika memang ada Jaringan disini Untuk masang wifi Jadi Mas Tohir Bagaimana Mengelola ini Semua kehidupan Prinsip-prinsip Usaha itu Kan berbeda Dengan usaha yang lain Dengan Dengan Bekerja ke orang Dan segala macam Prinsip orang berusaha itu Satu Harus sabar Terlatin Dan jangan bertengkar Jangan ada pertengkaran Di keluarga Misalkan Memasak Atau apa Kalau sudah ada pertengkaran Gak ada yang namanya Masakan enak Kalau sudah Pertengkar Melayani Melayani Konsumen pun Melayani Orang pembeli pun Gak akan ada cerianya Dari wajah kita Baru wajahnya jelas Akan berkurang Iya Nah terus Memilah lagi Jadi Manajemen keuangannya itu Harus di Kalau lah benar Artinya Mengisihkan Sebagian Untuk Dimakan keluarga Sebagian Untuk menambah modal Dan segala macam Itu harus Ada caranya nanti Pembukuannya Dan segala macam Jadi Begini Mas Tohir Sebagai mana biasanya Teman-teman sekalian Bahwa kita Memberikan Tidak meminjamkan Artinya Mas Tohir dan keluarga Tidak Mengembalikan ke kita Tidak menyikil ke kita Tetapi Satu hal yang ingin kita sampaikan Kita akan memantau Proses Berjalannya Sampian Bangun usaha ini Dengan kondisi Latar belakang keluarga Seperti itu Dengan latar belakang Kelam Seperti itu Dan menemukan Jalan yang baik Ketemu kita Ada dukungan keluarga Dan segala macam Apa yang ada Di dalam hati Dan pikiran Sampian saat ini Seperti Suatu yang Yang mustahil Tapi di dunia ini Gak ada yang mustahil Pernah terbayang gak Yang seperti ini Sebetulnya Tidak pernah Tapi mungkin Sudah ini yang Sudah jalan dari Allah Melalui Pelantara Dari Tim G25 Indonesia Mungkin Jalan pelantara Untuk keluarga saya Untuk Semuanya Keluarga saya Harapan saya Semoga Di Tim G25 Indonesia Semakin lancar Rezekinya Selamat dunia Akhirat Kepada Pak Pak Wuzan Ketua Koni Kabupaten Bangkalan Terima kasih Terima kasih Dari keluarga kami Salam dari keluarga kami Terima kasih banyak Untuk Bantuan dan dukungannya Teman-teman sekalian Kita Juga Hari ini Dengan Ibu Ibunya Mas Thohir Pasirah Asmana Bu Siti Juhairia Siti Juhairia Ini adalah Ibu Siti Juhairia Ibu yang melahirkan Mas Thohir Mas Thohir Yang memang Kita Bantu Pada hari ini Menjadi Pemetik manfaat Di program Pemberdayaan Usaha Supermikro Pada hari ini Bu Mas Thohir Oleh bentua Dari Dari Cakanca G25 Indonesia G25 Indonesia Ini Ini pemerintah Cakanca Dan Muda Dan Yang Kuntru Aman Fahad Dan Kebetulan Mas Thohir Ini Niat 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 Hidupi keluarga Nah Kati pun Apa Metrol Panjendengan Ini Sampaikan Apa yang Sampaikan 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 Ini Saya Sukses Sampaikan Apa yang Kulang Ini Mantar Lancar Bapak Bapak Ampun Sobong Umur Bu Juhairia Kulang Matar Sampaikan Lancar Sampaikan 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 Bantu Tuhir Saya Bantu Kulang Matar Sampaikan Lancar Banyak Kulang Tadak Saya Anu Akin Pol Ampun Ampun Cakanca Dintoh Membantu Tulus Tanpa Ada Niat Apa Di Baliknya Tanpa Mengembalikan Ibu Tak Usah Nyikil Mas Tuhir Ampun Saya Dibeli Tadi Semuanya Mulai Dari Sendok Sampai Yang Akan Disendok Itu Mulai Dari Sendok Sampai Yang Mau Disendok Itu Semuanya Milih Mas Tuhir Untuk Dijual Untuk Dikembangkan Untuk Edo Juga Sene Kale Amin 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 Mungkin Harapan Pancenengan Harapan Den Karena Ini Ini Bukan Satu Orang Kelompok Sombeng Lantas Akhirnya Disumbangkan Mas Tuhir Duan Pancenengan Menentukan Masa Depan Cerah Dan Tidaknya Mas Tuhir Masa Depan Mas Tuhir Menentukan Menentukan Sambian Restuna Pancenen Nika Ampun Lahir Batin Penta Akid Allah Tuhir Masa Tuhir Nika Akan Menjadi Seorang Suami Yang Sukses Seorang Pengusaha Yang Sukses Demikian Teman-teman Sekalian Kita Ngobrol Sebentar Dengan Mas Tuhir Sebagai Pemutu Manfaat Program Ini Dan Ibu Yang Melahirkan Mas Tuhir Seorang Ibu Yang Sangat Berusaha Yang Dari Tadi Tidak Bisa Nahan Tangis Ketulusannya Tidak Tidak Akan Bisa Kita Ukur Ini Adalah Contoh Bagaimana Seorang Ibu Berharap Anaknya Menjadi Seorang Yang Sukses Dan Akhirnya Mengalir Terhadap Kita Terima Kasih Buat Teman-teman Relawan Semangat Terus Dan Para Donatur Terima Kasih Penyampaian Dari Mas Tuhir Dan Ibu Ndanya Ibu Juhair Pada Kesempatan Siang Ini Kita Telah Melaksanakan Bantuan Itu Gidwa Lima Memberikan Hati Membangun Kemandirian Sejati Demikian Terima Kasih Terima 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 kasih.